selamat menikmati salah satu produk yang diproduksi atau dihasilkan oleh perusahaan ini namun sebelum kita lanjut teman-teman seperti biasa mohon dukungannya untuk pengembangan channel MW19 ini bila mana video kali ini teman-teman atau bapak-bapak menyukainya silahkan like dan subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel MW19 ini jadi di depan saya ini beberapa produk produksi sebuah perusahaan yang bercaban di kota Makassar nampak terlihat namun kali ini saya akan coba memperlihatkan salah satu jenis produk yaitu pupuk NPK jadi inilah salah satu produk produksi dari Pak Tani yaitu NPK 1616 jadi NPK 1616 ini bahagian tipnya berasal dari negeri Rusia diperuntukkan untuk tanaman untuk di bidang perkebunan ada kelapa sawit kemudian di tanaman pangan ada padi portikultura seperti ada semangka bawang merah tomat kentang kol dan cabai itulah jenis tanaman yang diperuntukkan khusus kepada NPK 1616 ini ada pun dosis dari NPK 1616 ini untuk berbagai jenis tanaman yaitu sekitar 100 sampai 200 kilogram per hektare termasuk rumah yang sedikit dibanding menggunakan NPK-NPK yang lain jadi dalam kemasan NPK 1616 ini terdapat beberapa unsur baik unsur makro maupun unsur mikro seperti ini teman-teman dapat Anda melihatnya ini ada nitrogen sebanyak 16% ammonium 9% nitrat 17% kemudian ada B2O5 16% ada K2O 16% ada B2O3 0,07% sulfur 0,09% kalsium dioksida ada 5,15% dan magnesium oksida 1% dan pupuk dalam kemasan NPK 1616 ini adalah warnanya biru kemudian bentuknya peril itulah gambaran itulah gambaran beberapa unsur hara yang terterah atau terkandung dalam NPK 1616 ini jadi NPK 1616 ini teman-teman sudah mengetahui atau sering melihat logo dari perusahaan ini seperti inilah teman-teman menambat seorang petani dengan sebuah hand traktornya nah itulah simbol atau logo dari perusahaan penghasil atau memproduksi pupuk NPK 1616 ini jadi inilah pupukan dari NPK 1616 yang tersusun rapi silakan teman-teman membelinya bila ingin mencobanya produk dari Pak Tani ini demikian video singkat dari saya semoga ini bisa bermanfaat kepada teman-teman dan bapak-bapak sekalian dimanapun berada sekali lagi mohon dukungannya untuk pengembangan channel NPK 1916 ini dikurangnya mohon di maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh